Intro Dengan protokol pemerintah RI Untuk penanganan COVID-19 UKSW juga menerapkan protokol penanganan COVID-19 Di area kampus UKSW Setelah ini Santiarum akan mencoba menyoroti Yang menunjang penanganan COVID-19 Salah satunya alat pencuci tangan otomatis Kita akan lihat fakta selanjutnya Saat ini kita sudah ada di salah satu titik Tempat penempatan alat pencuci tangan otomatis Ternyata memang sudah ada sensor Yang mengajak kita untuk langsung cuci tangan ke alatnya Jadi kita coba langsung saja cuci tangan ya Jadi dengan pencuci tangan otomatis ini Kita bisa melewati lima tahap dalam mencuci tangan Namun sayangnya tadi saat saya mencoba Di tahap kedua ketika kita menggosokkan dengan sabun Sabunnya itu belum keluar saat mencuci tangan Dengan alat pencuci tangan otomatis Jadi berbeda dengan yang di FPB tadi Memang pencuci tangan otomatis di depan gedung Hukum ini ada sabun yang keluar Tapi setelah saya bilas Ternyata belum selesai untuk bersih di bilas Air sudah mati Jadi saya memutuskan untuk langsung membilas lagi Di bus tafel yang biasa Jadi teman-teman Tidak semua alat pencuci tangan otomatis ini diaktifkan Memang ada beberapa titik yang tidak mengaktifkan Melihat pemakaian yang masih kurang Dan juga ini masa pandemi Jadi mahasiswa belum ada kegiatan aktif di kampus 20 detik Mulai dari jari telapak tangan Kuku silahkan bilas tanganmu Hingga kumat dan sabun yang ada di Terima kasih telah menonton! Jadi alat pencuci tangan di depan gedung Fiskom ini Berfungsi dengan saat baik dan juga lengkap Namun yang berbeda dari pencuci yang lain adalah Volume yang digunakan Di sini volumenya jauh lebih kecil Dibandingkan dengan volume pencuci tangan lainnya Halo selamat sore Pak Ferdi Ini Santiarum mau wawancara dikit sih Bisa kan? Bisa kan? Bisa kok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!